Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya apa kabar semoga sehat ya kali ini aku bikin bolu pisang masak hijau ya teman-teman ada telur sisa putih telur sama pisang itu udah kematangan ya udah tak bikin ini aja ya teman-teman sisa putih telur bikin kue keringnya ini nih beneran enak banget lembut ini masih panas ya Jadi aku nggak bisa megangnya pakai sendok ya Nah ini kelihatan kan lembut pisangnya tuh lebih terasa nih bahan-bahannya ya nih pisangnya udah kematangan ya sayangkan ini mau dicampur dua bungkus susu cair ya ini SKM nya aku pakai yang indomir ini ini tak hannya ini tak tusuk pakai garpu gini ya biar halus semuanya ya pisangnya Hai ini pisangnya 400 gram ya tak timbang ini Hai nah ini dia pokoknya harus sampai halus ini jadinya nggak hitam ya bolunya ya teman-teman nah ini dia hasilnya lanjut di 400 gram putih telur ya Hai sama ini satu butir telur utuh ya teman-teman biar ngepasin gitu ya Nah ini 120 gram gula pasir lanjut ini satu sendok padili cair sama ini satu sendok teh SP ya Nah ini aku mau mixer dulu ya sampai putih kental berjecak ya Hai kental berjecak ya Hai memanfaatkan putih telur ya teman-teman kemarin udah dibikin lidah kucing ya udah ini dibikin ini aja ya dibikin bolu pisangnya kan jarang-jarang ya tapi beneran sih rasanya enak ya aku mixer dulu ya sampai ha sampai dia lembut ya putih nah ini dia lanjut ya nih aku masak masukkan ya tak pisangnya tadi yang sama susunya yang udah dihaluskan teman-teman nih kita mixer aja ya ini pelan aja sih ini cuman di kecepatan videonya aja sih teman-teman nih ini aku masukkan susu bubuk sama tepung maizena sama tepung terigunya ya teman-teman nah ini dia kalau udah selesai gini tinggal terakhir masukkan mentega cairnya nah ini dia mentega cairnya masukkan ya 150 gram ya mentega cairnya ini mencairkan cuman separuh aja ya sekarang enggak usah sampai cair semua nih lanjutkan diaduk balik gini aja ya teman-teman nah ini dia udah selesai tinggal dimasukkan ke loyangnya ukuran loyangnya 24 sudah dioles sama mentega sama tepung ya Nah ini dia gampang ya cepet semarin waktu mau buka puasa ini bikinnya nah tinggal dihentak-hentakan aja gini ya teman-teman lanjut masukkan ovennya udah dipanaskan ya 10 menit ini suhunya 160 derajat selama 50 menit nanti kalau udah separuh jalan gitu diputar ya ini apa bolunya loyangnya biar apa masak matangnya merata ini oven ku kayak gini ya teman-teman nah ini dia hasilnya kuning cantik nih bolunya ini aku mau keluarkan dulu ya beneran nih keluarkannya masih patas ya teman-teman ini ini dia hasilnya cantik sekali ya kuning dia enggak kecoklatannya ini karena pisang masak hijau kali ya jangan lupa di like di komen di subscribe ya channel saya terima kasih yang sudah bergabung ini aku mau coba dulu ya ini pas bener kemarin buka puasa ya anak itu habis dua potong sih sekali makan ini nah ini dia hasilnya lebut sekali nah ini potongannya ya ini tak coba ya ini pas buka puasa kemarin ya karena masih panas jadi aku pakai sendok ya ini nggak bisa pegang tangan bener panas nih lembut banget kan kelihatannya ya